Intro Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, ya Clarissa selalu berdoa Mudah-mudahan bisa segera terselesaikan, oke? Di kesempatan kali ini, Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buah general reading lagi Dan dimana yang kita tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang, ya Jadi bisa risonet, bisa tidak, bisa cocok, bisa enggak, ya Atau beberapa aja yang cocok, saran dari Clarissa Lebih ambil sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, oke? Untuk tema readingan kali ini, ya temanya ini spesial banget buat teman-teman semuanya Temanya adalah ada pertemuan indah yang segera terjadi dalam hidupmu Ya, jadi pertemuan apakah, ya seperti apakah yang akan terjadi dalam hidupmu Dan siapa yang akan menemui mu Kemudian apa tujuan dia buat datang menemui mu, ya Enggak usah lama-lama langsung saja kita akan mulai Sebelum kita lanjut ya, bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarut berbayar Yang mau konsultasi atau mau coaching, reading Kalian bisa silahkan cat saja kontak WN-nya Clarissa Yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas, oke? Langsung saja ya, aku akan tarik energinya terlebih dahulu Ada pertemuan indah yang segera terjadi dalam hidupmu Ya, siapakah yang akan datang menemui mu Aku akan tarik energinya terlebih dahulu Siapakah yang akan datang menemui mu dalam waktu dekat Siapakah yang akan datang menemui mu dalam waktu dekat Kita akan lihat, ya Jika dilihat dari energi kartunya Clarissa bisa merasakan ya Dia adalah seseorang yang saat ini sedang fokus dekat denganmu Atau dia adalah seseorang yang saat ini sedang berdiling denganmu Clarissa bisa merasakan ya Antara kamu dan dia ini ada perbedaan usia Ya, orang ini memiliki kecenderungan usianya Dia lebih dewasa Dia ya, daripada dirimu Tetapi, walaupun dia menyadari Ya, adanya perbedaan antara Kamu dan dia Dia cukup merasa nyaman, gitu ya Dan tidak mempedulikan perbedaan tersebut Karena dia sangat sayang sama kamu Ya, dia sangat tulus sama kamu Gitu ya, bahkan Saat ini aja di dalam isi hati terdalamnya Dia sangat ingin sekali Segera mengikatmu dalam ikatan tali yang Baik diresmikan secara agama maupun negara Walaupun di sini Clarissa melihat ya Terkadang di dalam hubungan kamu sering sekali ya Terjadi cekcok Atau terjadi suatu konflik yang tidak diinginkan Tapi orang ini masih berusaha menjaga hati dia untuk kamu Demi seseorang yang dia sayangi Yaitu dirimu, gitu ya Jadi, sehancur-hancur apapun perasaannya Ya, sehancur apapun hubungan kalian Orang ini tetap dia tidak bakal bisa jauh dari kamu Gitu ya Sekalipun ada yang mungkin beberapa minggu, beberapa hari Atau bahkan bulan tidak komunikasi denganmu Tapi tetap ujung-ujungnya ya Tanpa kamu minta Orang ini akan datang menghubungi kamu Gitu ya Karena memang yang aku lihat dan aku rasakan disini ya Gelora perasaan dan rasa sayang dia ke kamu ini Begitu besar Walaupun ya aku merasa bahwa Orang ini bukan orang yang bisa mengimplementasikan Bentuk rasa sayang dia secara langsung Kepada pasangannya Tapi di dalam hati dia Yang paling dalam Ya terbesit perasaan cinta yang Tidak bisa diungkapkan Karena menurut aku Dia bukan tipikal seseorang yang Pandai mengimplementasikan bentuk rasa sayang dia Terhadap seseorang yang dia cintai Gitu Karena orang ini memiliki cara tersendiri Ya untuk Menyampaikan rasa sayangnya Ya mungkin dengan physical touch gitu ya Dengan sentuhan Dengan pelukan gitu ya Ataupun dengan Belayan Seperti itu Dan disini terlihat cukup jelas Ya Harapan dia saat ini satu-satunya cuma kamu Walaupun ada memang sebagian Di antara kamu yang belum sepenuhnya yakin Terhadap dia Tapi bagi dia itu Tidak masalah Karena seiring berjalannya waktu juga Orang ini akan Semakin membuktikan Dan membuat kamu Merasa yakin bahwa Ya orang ini benar-benar Mencintaimu dengan tulus Tanpa ada unsur memanfaatkan Ataupun mempermainkan kamu Karena Ya dia merasa bahwa Apa yang dia inginkan ini Ada di dalam diri kamu Gitu ya Kita akan lihat lagi Energinya Energi orang yang akan datang menemuimu Bagaimanakah energi orang yang akan datang menemuimu Bagaimanakah energinya Oke Jika dilihat Ya Seseorang yang akan Datang Bertemu kamu dalam waktu dekat Ya Aku melihat Sepertinya disini ada kerinduan Yang sudah cukup lama terpendam Karena Larissa bisa merasakan bahwa Antara kamu dan dia ini Menjalani hubungan LDR Hubungan cinta yang berjarak Hubungan yang gak bisa ketemu Setiap saat Karena kalian berdua Ada perbedaan Ruang jarak dan waktu Ya Bisa beda kota Bisa beda daerah Beda pulau Beda negara Itu yang membuat Rasa kerinduan India ini Kayak tak tertahankan Ya Disini memang Aku melihat Dia ini sosok-seseorang yang sangat sederhana Ya Orangnya juga bukan tipikal Seseorang yang terlalu banyak menguluk-nguluk Gitu loh Kayak gak terlalu banyak janji Gak terlalu banyak ngomong Dia juga orangnya pendiam Tetapi kalau dia sudah bertemu sama kamu secara langsung Sebenarnya orang ini Sosok pribadi yang asik kok Orangnya bisa diajak untuk bertukar pikiran Ya Bisa diajak untuk Bermanja-manjaan Bermesra-mesraan Gitu ya Karena memang Orang ini orang yang kurang bisa berekspresi Ketika dia Berkomunikasi kamu lewat telepon Tetapi ketika dia sudah bertemu kamu secara langsung Dia ini pribadi yang mengasihkan Sekaligus menyenangkan Disini memang Ada yang sudah cukup lama Kamu sama dia mengenal dia Ada juga yang Baru seumur jago Tetapi walaupun demikian Dia ini cinta banget kok sama kamu Gitu Karena dia merasa bahwa Kamu ini sosok seseorang yang berbeda daripada yang lain Kamu orangnya mandiri Kamu orangnya dewasa Ya Kamu orangnya punya kebaikan-kebaikan yang gak didapatkan dari masa lalunya Terus kamu juga orangnya tulus Bisa diajak untuk komitmen Gitu ya Dia cukup merasa bahagia Gitu ya Karena semesta sudah mengirimkan seseorang sebaik kamu Memang Aku merasa bahwa Terkadang orang ini tuh Dia orang yang gampang baper Dia orang yang gampang cemburuan ya sama kamu Terlebih Orang ini kan gak bisa memantau kamu setiap saat Karena adanya perbedaan ruang jarak dan waktu Ya Terkadang tuh ketika orang ini Cemburu Ya Dia gak langsung Marahin kamu Tidak Tapi orang ini punya cara berekspresi sendiri ketika Menunjukkan rasa kecemburuan dia Ya Mungkin dengan Salon treatment Gitu ya Gak ada angin Gak ada hujan Tiba-tiba dia diemin kamu Kayak diajak ngobrol tuh Kayak ogah-ogahan Ya Dan disinilah Sebenarnya peran penting kamu Ya Untuk mengintropeksi diri Apa sih sebenarnya yang membuat dia ini ngerasa cemburu Gitu Karena orang ini gak akan ngomong gitu ya Kalau dia ini cemburu sama kamu Gitu Tapi ekspresi dia Ketika cemburu sama kamu itu ya Dengan cara salen treatment Kayak misal diemin kamu Coba yakin kamu Gitu ya Karena orang ini punya rasa cinta yang begitu besar sama kamu Gitu loh ya Terus juga Disini sih Aku merasa bahwa orang ini Sepertinya sudah Memantapkan hati dan pikiran dia Untuk memilihmu Gitu Walaupun Ya Kamu merasa bahwa kamu ini masih Belum sempurna Ya Masih banyak kekurangan Masih banyak di luar sana Seseorang yang lebih daripada kamu Tetapi ini adalah masalah hati Ketika seseorang sudah menentukan hati dan pilihannya Maka gak ada satupun yang bisa menghancurkan keinginan dia Ini adalah gambaran dari dia Terus orang ini juga sepertinya punya mimpi yang begitu besar Dimana mimpi dia ini ya ingin ya Sepertinya seatap sama kamu Wah Seatap Satu kamar Satu tempat tinggal Itu yang dia idam-idamkan Gitu Kita lihat ya Energi orang yang akan datang menemui kamu Ya Seperti apakah Energi seseorang yang akan datang menemui kamu Seperti apakah energinya Wah Kalau aku lihat ya Aku tuh ngerasa Orang ini Datang di saat Waktu yang tepat Ya Menurut aku orang ini datang di saat Waktu yang tepat Di saat kamu memang benar-benar Perasaanmu hancur Di saat kamu memang butuh banget Sosok seseorang yang bisa diajak untuk serius dan komitmen Ya Benar-benar Datang di saat Ya Kamu butuh sandaran ya Untuk cerita Gitu Karena disini tuh Aku merasa bahwa Ya Orang ini tuh Tipikal seseorang yang menurut aku Mampu menjadi pendengar yang baik Mampu memberikan solusi yang positif Kepada diri kamu Dan menurut aku tuh Hadirnya orang ini banyak sekali ya Memberikan dampak positif Di dalam dirinya kamu Gitu ya Jika dibandingkan dengan Orang yang pernah Bersanding denganmu di masa lalu Gitu Memang sih Aku tuh ngerasa bahwa Dia ini orangnya agak misterius ya Agak lain dari yang lain Tapi percaya bahwa Orang ini tuh Dia punya tujuan yang tulus kok Ya Dia punya tujuan yang baik Dia sama sekali gak mau neko-neko Yang aneh-aneh ke kamu Semata-mata ya Dia hanya ingin Mengenal kamu lebih dalam Gitu ya Memang Jika dilihat tuh Ya Aku merasa Dia misterius banget Gitu ya Dia datang Membawa sejuta pertanyaan Atau teka-teki Yang seolah-olah itu Pengen kamu pecahkan Gitu ya Kamu tuh pengen tahu Aslinya kamu itu Kayak apa sih Gitu ya Sebenernya kamu ini Kayak gimana orangnya Gitu ya Terus kamu ini Sebenernya Apa sih tujuanku Datang di dalam hidupku Kayak penuh dengan misteri ya Kayak kamu Kenal sama dia ini Seolah-olah ditantang Untuk menjawab teka-teki ini semua Gitu ya Tapi percayalah bahwa Orang ini datang Membawa niat yang tulus Gitu ya Dia memang bukan Tipikal seseorang Yang suka terbuka di awal Ketika Dia belum benar-benar Merasa Cukup lama mengenalmu Atau benar Atau belum benar-benar Cukup yakin ya Terhadap dirimu Gitu Karena dia tipikal Seseorang yang berproses Jadi segala sesuatu tuh Harus melalui proses Minim-minim ya Minim-minim tuh Kayak Tau personalitinya Kamu dulu lah Terus Kamu ini Tipenya orang Kayak gimana Ya Terus Kamu ini Kepengennya tuh Kayak hubungan yang Seperti apa sih Ya Minim-minim tuh Tau kayak gitu dulu lah Gitu ya Baru Baru ya Setelah dia Udah merasa mantap Dan yakin tuh Tanpa kamu meminta pun Juga orang ini Bakal terbuka sendirinya Kok sama kamu Gitu Tenang aja Karena dia ini Sebenernya orangnya Yang kayak berproses Gitu loh Gak bisa terlalu Yang kayak di awal Baru kenal beberapa hari Minggu Langsung Kamu harus tahu Segalanya tentang dia Gak gitu Orangnya berproses banget Gitu Tapi percayalah bahwa Di balik sisi Misteriusnya dia Tersimpan Sebuah Keindahan Atau keistimewan Yang gak kamu dapatkan Dari orang lain Gitu Karena menurut aku juga Orang ini Melakukan seperti itu ya Bukan karena orang ini Manipulatif Enggak Gitu loh Karena ya Ada fase lah Gitu loh ya Ada fase Dan ada prosesnya Sabar dulu Kenapa Nanti-nanti juga Aku tuh bakal terbuka sendiri Kamu Gitu loh Terkadangan ada nih Kebanyakan diantara kalian Yang aku resapi Energinya saat ini tuh Kalian orangnya Memang gak sabaran Gitu Jadi kayak pengen Apa-apa tuh cepet Pengen apa-apa tuh Langsung tes Gitu Gak bisa say Ya Harus berproses dulu Terus disini tuh Energi orang yang Bakal nemuin Kamu Ya Aku tuh ngerasa Dan melihat ya Kalau Dia ini tipikal Seseorang Yang sebenernya itu Dia orangnya realistis ya Menurut aku Gitu Orangnya realistis Dan pasti Gitu loh Maka dari itu Orang ini tuh Orang yang menurut aku tuh Sangat hati-hati banget ya Dalam melangkah Atau menjalani Sebuah hubungan Gitu Karena Ya aku melihat ya Sepertinya pernah ada luka Di masa lalu Sehingga membuat dia ini Jadi banyak belajar Gitu ya Kalau menjadi seseorang tuh Harus dipikir panjang Ya Kalau menjadi seseorang tuh Jangan Kebaperan di awal Gitu ya Kalau menjadi seseorang tuh Ya kamu gak boleh Menilai seseorang Dari sisi luarnya aja Gitu ya Tapi kamu juga harus Lihat dari Sisi dalamnya Gitu ya Itulah Alasan Kenapa Terkadang Ketika kamu menjalani Hubungan sama dia tuh Kok kayaknya Orang ini Pergerakannya lamban ya Bahkan kayak Kamu ngerasa Kok kayaknya Gak ada progres Sama sekali sih Gitu ya Kok kayaknya Hubunganku dan kamu ini Yang kayak gini-gini doang Gitu Sebenernya Gak ada niatan dia Buat ngegantungin kamu sih Ya Gak ada niatan kayak gitu kok Karena kan Orang ini Orang yang punya trauma Ya Di kehidupan Cinta dia sebelumnya Ya orang ini Semata-mata tuh Kayak lebih hati-hati Dan waspada Atau dia juga merasa Bahwa kamu ini Orang baru Ya Atau dia juga merasa Bahwa Perkenalan kita ini Juga masih Perkenalan yang Belum bertahun-tahun Gitu loh Yang masih bisa dihitung Dalam hitungan jari Gitu Jadi izinkan aku Untuk Bisa Mempertimbangkan Dan melihat Sisi baik Burukmu Agar Dia pun juga Bisa menentukan Langkah selanjutnya Ya agar Tahu juga Cara memperlakukan Kamu ini Kayak gimana Gitu Karena memang Ya dia melihat Kalau kamu ini Orangnya spesial Spesial tuh Yang spesial Kamu orangnya Gak bisa terlalu Ditekan Kamu orangnya Gak bisa terlalu Dikasar Gak bisa terlalu Dibentak Terkadang tuh Orang yang kayak Kamu gini Karakternya Gak bisa jatuh Di tangan yang salah Karena terkadang Ketika pasanganmu Salah Memperlakukanmu Hubungan kamu Kebanyakan Gak bisa bertahan lama Gitu loh Dan orang ini kan Gak mau kayak gitu Pengennya kan Menjalani hubungan Jangka panjang Ya jadi Bisa dibilang tuh Ya kita pelan-pelan aja Ya pelan-pelan Tapi Pasti Gitu ya Santai tapi serius Gitu Disini sih memang Yang Aku lihat ya Orang ini tuh Orang yang sebenarnya Dia punya wawasan Yang cukup luas ya Punya pengalaman hidup Yang cukup banyak Ya pengalaman hidup Tentang cinta Pekerjaan Karir Dan lain sebagainya Orang ini tuh Orang yang sudah Makan pahit Manisnya kehidupan Pahitnya gak dihargai Pahitnya dihianati Dia udah tau semuanya Gitu loh Maka dari itu Wajar saja Gitu ya Kalau Diri dia ini Saat ini kayak gini Gitu loh Terus Orang ini tuh Orang yang menurut aku tuh Orang yang paling Gak bisa diboongin Gitu Kayak CCTV ya Kamu itu kayak Seolah-olah tuh Gak bisa ya Sedetik pun luput Dari pantauannya Gitu Kayak seolah-olah tuh Ngerti loh Apa yang kamu lakukan Gitu ya Kamu jujur enggak Kamu udah tidur Apa belum Ngomongnya Kamu tidur Tapi masih main handphone Nah itu dia tau Karena menurut aku Dia termasuk Orang yang intuitif Gitu Orang yang Intuitif Kayak gitu ya Dia tuh merasa ya Bahwa Kedekatan Kamu dan dia ini Kedekatan dia dan kamu ini Itu tuh kayak Membawa Seberkas cahaya Gitu Cahaya harapan cinta Gitu loh Karena memang Ya saat ini tuh Di dalam Batinya dia Kamu ini sudah banyak Sisi positifnya Gitu loh Dibanding sisi negatifnya Walaupun negatif tuh Ada sih Tapi masih dominan Sisi positifnya Gitu Kayak kamu tuh Orangnya ya bisa Diajak serius Terus kamu orangnya Sefrekuensi sama dia Nyambung Kalau diajak ngobrol Terus Yang lebih seru tuh Yang lebih asik juga Kamu tuh orangnya tuh Apa ya Menantang bagi dia Gitu Menantang Karena memang Kamu tipikal Seseorang yang menurut aku tuh Punya rasa gepo yang besar Gitu loh Terhadap orang ini Sehingga bagi dia Kamu tuh menantang banget Wah Gak apa-apa yang menantang Asalkan jangan menantang yang lain Gak boleh Oke Terus kita lihat lagi guys Ya Seperti apakah energi Seseorang yang akan Datang nemuin kamu ini Seperti apa energinya Oke Aku melihat ya Disini ada energi Kesabaran Kesabaran yang cukup besar Kesabaran Keteguhan Gitu ya Terus juga Orangnya dewasa Bijaksana Gitu ya Jadi aku melihat ya Seseorang yang akan datang Menemui kamu ini Dia ini orangnya penyabar Ya Dia juga orangnya itu Punya ambisi Dan tujuan yang kuat Gitu Karena disini tuh Dia merasa bahwa Mendapatkan kamu Atau deketin kamu ini Bukanlah sesuatu hal yang mudah Karena memang Kebanyakan diantara kamu ini Orangnya pemilih Gitu loh Pemilih tuh dalam artian Bukan milih dari Segi yang gimana-mana ya Dalam artian tuh Ya kamu orangnya Bukan orang yang sembarangan Gitu loh Yang asal comot Enggak Gitu Tapi kamu tipikal Seseorang yang menimbangkan Bibit Bebet Bobotnya Gitu loh Kalau Aku sama orang ini Ini Benefit apa sih Yang bakal aku dapetin Gitu loh ya Kalau misalnya Aku menjalani hubungan Dengan orang ini Kedepannya Dia ini bakal Kayak gimana Memperlakukanku Kamu lebih ke arah situ Si orangnya Gitu ya Karena disini tuh Yang aku lihat ya Dia cukup telaten Orangnya Cukup sabar banget Gitu ya Walaupun Kamu ini banyak cerewetnya Ya Banyak keponya Terus kamu juga Banyak Apa ya Dalam artian tuh Banyak manjanya Ya terkadang ada sisi egoisnya Gitu Tapi dia Berusaha memposisikan diri Untuk menjadi pendamping yang baik Gitu Jadi gak apa-apa nih Gitu Dia berusaha telaten Gitu ya Karena Ya dia punya ambisi yang kuat Punya ambisi yang kuat Untuk melulukan hatimu Punya ambisi dan keinginan yang kuat Untuk berkomitmen denganmu Gitu Kalau orang gak sayang tuh Gak bakal loh ya Mentalnya sekuat ini Kalau orang gak sayang tuh Gak bakal loh ya Dia Sesabar itu menghadapimu Nah Ketika orang ini sudah bener-bener sabar Menghadapimu Itu tandanya disini Orangnya itu punya Keinginan yang cukup kuat ya Dia ikhlas mencintaimu Gitu loh Karena orang ini gak pandang bulu Entah kamu cerewet Entah kamu manja Entah kamu orangnya kipuan Kebaperan Gak masalah Gitu loh Karena ya Itulah Sifatmu Dan disitulah Berarti aku harus siap Gitu ya Menerima segala bentuk Apa yang ada Pada dirimu Gitu Terus cara berpikir orang ini Juga sebenarnya simpel Ya Cukup setia Sama-sama percaya Gak aneh-aneh Itu udah lebih dari cukup Gitu loh Beda banget ya Kalau dibandingkan sama kamu Kamu kan orangnya penuh dengan syarat ya Yang Kamu tuh harus pamit ya Kamu tuh harus Perhatian sama aku Kamu tuh harus jujur Kamu tuh juga harus ngomong Kemana-mana Beda Kalau ini orang simpel banget Yang penting tuh Ya kamu bisa setia Jaga kepercayaan Jaga komitmen Oke gak masalah Terus orang ini juga Menurut aku tuh Memang ada beberapa Di antara kamu ya Kamu sama dia ini Beda banget Usianya jauh Bedanya itu jauh banget Ya Dia bisa lebih Dewasa Bisa juga lebih Muda daripada kamu Ya Teruntuk bagi dia yang Usianya merasa Lebih muda daripada kamu Jangan dikira Orang ini gak bisa Memiliki Sifat yang dewasa Gitu loh Karena walaupun Orang ini ya Bisa dibilang usianya Lebih muda Daripada kamu Tapi cara Pola berpikir dia ini Yang menurut aku tuh Dewasa banget Gitu loh Ya kalau gak dewasa Ya gak mungkin Hubunganmu bisa bertahan Sampai titik ini Gak mungkin ya Sepengertian itu Dia ke kamu Gitu loh Karena disini tuh Menurut aku yang lebih sering Ngambekan Yang lebih sering Overthinking tuh Kamu daripada dia Gitu Cuman Memang ya Kalau kamu Terlalu minta perhatian Sama dia Dia gak bisa ngasih Alasannya kenapa Ya karena ketika orang ini Sudah Sudah berkarir Dia sudah bekerja Maka dia tuh Bakal fokus Nyelesain pekerjaannya dulu Gitu Ya walaupun terkadang tuh Membosankan banget ya Karena harus menunggu dia Tapi gak masalah Gitu Dia masih berusaha Menepati tamung jawabnya Hanya untuk Sekedar ngebales Cat kamu Dan Ini tuh sangat Berpengaruh besar loh Ya Sangat berpengaruh besar Terhadap Pekerjaannya Tapi tetep dia lakukan loh Karena semata-mata Dia gak mau kehilanganmu Gitu loh Jadi apapun Demi kamu tuh Dia akan lakukan Seperti itu guys Terus juga disini tuh Yang akan datang Menemui kamu ya Aku merasa bahwa Orang ini tuh datang Karena karma baik Gitu loh Karma baik kamu Di masa lalu Ya Istilahnya tuh Tabur tuai Gitu loh Kamu di masa lalu Sering banget Menabur kebaikan ya Dalam artian Walaupun sering banget Kebaikan-kebaikan Kamu ini dimanfaatkan Sama masa lalu-masa lalumu Walaupun kamu sering Dimanfaatkan Sahabat-sahabatmu Walaupun kamu Sering diboongin Ada juga yang pernah Dihianati Tapi kamu gak pernah dendam Gitu Tapi kamu kayak berusaha Menerima kenyataan Jadi bisa dibilang Orang yang tulus ini Yang datang ini Dia adalah Karma baik Yang memang Semesta sudah siapkan Untukmu Gitu loh Karena disini tuh Ya aku melihat ya Bahwa orang ini Orang yang setia Ya Dia tuh orangnya Kalau udah merasa fokus Sama satu hal Atau satu hubungan Ya udah fokus Sama satu hubungan Sama satu tujuan Itu aja Gitu loh Gak ke yang lain-lain Gitu ya Cuman terkadang tuh Rasa kebaperan Dan overthinkingmu Yang terlalu berlebihan Gak bisa diboongin Gitu loh Kayak misalkan Ketika orang ini Sedikit aja Gak bales chat kamu Atau gak angkat Teleponmu Kamu sudah berasumsi ya Di atas pendapatmu sendiri Kayak sudah menyimpulkan Pasti dia selingkuh Pasti dia udah chat Sama yang lain Pasti dia udah Udah gak asing sama aku lagi Padahal gak kayak gitu Say Konsepnya beda Gitu ya Karena ini orang tuh Ya dia udah fokus Ke arah situ ya Udah fokus ke arah Hubungan bersamamu Maka yaudah Gitu loh Tinggal ke depannya itu Apa sih yang harus Dia persiapkan Gitu Karena orang ini tuh Orang yang pikirannya Bijak ya Bijak dan tanggung jawab Gitu loh Jadi dia gak mau Egois Ya mementingkan Kesenengan dia Tapi gak memikirkan Kebahagiaanmu Di masa yang akan datang No Dia bukan orang yang kayak gitu Jadi kayak bener-bener Ketika dia sudah merasa Terikat Sebuah komitmen Maka dia sudah Harus persiapkan Ya Apa yang harus Dibutuhkan Di masa yang akan datang Misalkan Mempersiapkan Tempat tinggal Ya Mempersiapkan Tabungan Itu kan juga Butuh uang Gitu ya Kamu juga harus Mengerti Gitu loh Karena Ya Memang sih Impactnya itu Ketika orang ini Sudah fokus Bekerja tuh Ya gak bisa Dikangku Tapi ini kan Semata-mata Dia lakukan hanya demi kamu Gitu Kalau gak demi kamu tuh Yaudah Gitu ya Mungkin orang ini tuh Sesantai-santai itu Gitu ya Terus kita akan lihat Ya disini Kita akan lihat Ambrul Ambrul Aku akan lihat Bagaimana sifat dan karakter Sifat asli dan karakter Dan tujuan Sifat asli dan karakter Tujuan Orang ini datang Nemuin kamu Nemuin kamu Gitu ya Oke Kalau aku lihat ya Memang kebanyakan diantara mereka Mereka punya karakter yang Menurut aku tuh Ya orangnya lembut Orangnya gak bisa Gitu ya Terus juga Orangnya penyayang Dia juga orangnya memiliki Rasa kepedulian yang besar Terhadap diri kamu Gitu Sisi negatifnya dia Ya aku tuh melihat Kalau memang ada Sebagian besar Di antara mereka tuh Orangnya memang Cuek Ya Orangnya cuek Orangnya gak bisa Romantis Dan gak bisa Mengimplementasikan Bentuk rasa sayang dia Kepada kamu Jadi kayak kesannya itu Nih orang Gak bisa apa ya Ngasih perhatian ke aku Atau tidak gitu loh Kok kayaknya Lempeng-lempeng yang Gini-gini aja gitu Padahal ya Inilah karakternya gitu Orang ini punya Cara tersendiri Untuk Apa ya dalam artian tuh Menyampaikan Bentuk rasa sayangnya Seperti yang bilang tadi Mungkin ada yang kayak Pas kamu sama dia Ketemu secara langsung Tuh Physical touch gitu ya Kayak misal Tanganmu disentuh Ataukah Belai rambutmu Ya Ataukah Mengelus-ngelus Gitu ya Atau dengan pelukan Gitu Terkadang Seseorang yang memiliki Karakter seperti ini Ya dia memiliki Kesetiaan yang jauh lebih tinggi Daripada seseorang tuh yang Yang sok perhatian Ya sok caper di awal Gitu ya Yang sok menjanjikan Kata-kata yang indah Kepada lezong Lebih baik seseorang yang seperti ini Gitu Tapi bisa diandalkan Untuk jangka panjang Gitu ya Oke Kita akan lihat lagi Bagaimana sifat dan karakter Seseorang yang akan Datang menemui Seperti apakah Ya sifat dan karakter Seseorang yang akan Datang menemui Ini Ya Aku tuh melihat ya Beberapa diantara mereka Kebanyakan ya Mereka ini tipikal Seseorang yang menurut aku tuh Serius Gitu loh Ketika dia sudah Terikat sebuah komitmen Dia itu Akan serius Gitu ya Dia gak mau dipermainkan Dia gak mau diselingkuhin Dia gak mau dihanati Dia gak mau diboongin Dia gak mau didramain Gitu ya Terus orang ini juga Ya dia gak suka dikecewakan Gitu ya Terus juga Dia ini tipikal seseorang yang menurut aku tuh Gak suka kebebasannya terlalu ditekan Gitu Dia gak suka Kalau hidupnya dia terlalu dibatasi oleh pasangan Gitu Ya mungkin kalau kamu melarang yang sewajarnya gak masalah Tetapi apabila kamu terlalu overprotective sama dia Maka akan ada penolakan dari dia Dia gak gak nyaman Gitu Mengenakan ruang geraknya Gitu Sehingga kayak jatuhnya itu Orang ini gak bisa menerima masukan hasil dari kamu Gitu Jadi kayak bener-bener Ya saling percaya saja Gitu loh Orang ini bisa kok jaga kepercayaan Justru malah kalau kamu semakin menekan diam Maka orang ini gak akan nyaman lagi sama kamu Maka jangan salahkan ketika orang ini nantinya berubah Gitu ya Misalkan berubah jadi lebih diam Berubah jadi lebih banyak menghindar dari kamu Nah gitu ya Terus juga Sisi baiknya sih Aku tuh merasa bahwa Orang ini orang yang bisa dipercaya Orangnya orang yang cukup kompeten ya Dalam berkomitmen Terus orang ini juga orang yang Gak terlalu suka Menjanjikan kata-kata yang manis gitu ya Jadi yaudah Yang pasti-pasti aja Gitu loh Yang penting tuh yang pasti-pasti aja Gak terlalu suka banyak drama Kalau bisa ya dijalani gitu ya Kalau merasa sulit ya Apa yang membuat sulit gitu Tipikal seseorang yang lebih kayak gitu Terus kita lihat lagi Seperti apakah sifat dan karakter Orang yang akan menemui kamu ini Kita lihat dulu Seperti apakah dia Kalau aku lihat ya Dia ini tipikal seseorang yang sangat benci Dengan komunafikan Sangat benci ya Sama seseorang yang Gak punya pendirian Gitu ya Jadi yang pasti-pasti aja gitu ya A ya A B ya B Gitu Dia gak suka Kalau siang jadi tempe gitu ya Malamnya jadi tahu Dia gak suka gitu Orang yang menurut aku tuh Pasti-pasti aja Yang pastilah menjalani hidup gitu ya Yang pasti setia Yang pasti sayang gitu ya Yang pasti mencintai kamu Apa adanya gitu Orang ini tuh Orang yang menurut aku Sebenernya Pola berpikirnya ini Sangat simpel banget ya Gitu loh Gak yang aneh-aneh Yang terpenting sih Dia juga tipikal seseorang Yang menurut aku tuh Apa ya Memiliki alur yang sejalan Dengan Keinginanmu Gitu Dimana keinginan kamu ini kan Kayak pengen ya Menjalani satu hubungan Yang bener-bener serius Berkomitmen Apa adanya Gitu Nah aku merasa bahwa Ini orang tuh sama Gitu ya Sama-sama memiliki tujuan Yang seperti itu Gitu ya Pengen cari satu seseorang Yang bener-bener setia Bisa diandalkan Bisa diajak untuk serius Jangan panjang Gitu Jadi antara kamu dan dia ini Punya satu tujuan yang sama Sama-sama pengen serius Sisi negatif orang ini tuh Ya aku merasa bahwa Orang ini memang Orang yang punya prinsip hidup sendiri Gitu Jadi kamu gak bisa Ya Merubah prinsipnya dia Gitu ya Maksudnya prinsipnya dia itu apa sih Misalkan Dia ini udah basically kayak gini Terus kamu berusaha Menjadi apa yang kamu inginkan Itu gak bisa Karena akan ada Gejala konflik Yang akan timbul Gitu Karena Ya Dia merasa bahwa Aku tuh punya prinsip hidup sendiri Gitu Jangan samakan prinsipku dengan prinsipmu Bukan berarti dia egois Enggak ya Tetapi memang Ya inilah Gitu ya Kalau dia seorang laki-laki Ya berarti dia seorang jiwa Pemimpin banget Kalau dia seorang perempuan Ya berarti dia perempuan yang mandiri Yang punya prinsip hidup yang baik Gitu Jadi memang kita gak bisa Terlalu banyak atur-atur dia Terutama Untuk merubah Apa ya Dalam artian tuh Sifatnya dia Atau Merubah dia berusaha menjadi apa yang kita inginkan Itu gak akan bisa Gitu ya Karena Akan ada penolakan dari dia Terus juga disini tuh Sifat dan karakter Seseorang yang akan Datang menemuinmu ya Ada juga yang memang Menurut aku tuh Orang ini Orang yang gak mudah tergoda Ya Orang yang gak mudah tergoda Walaupun terkadang Orang ini sering banget Mancing-mancing Kecemburuan ke kamu Gitu Tapi basically tuh Ketika orang ini Sudah berprinsip ya Ketika orang ini Sudah berprinsip Sudah berkomitmen Maka yaudah Gitu ya Fokus dia adalah Menjaga komitmen tersebut Dan kepercayaan pasangannya Gitu loh Memang sih Orang ini menawan Ya dia orangnya Mempesona Karismatik gitu ya Ketika lawan jenis Melihat dia ini Terkadang orang ini Banyak disukai Gitu loh Tapi gak semata-mata Orang ini mudah jatuh cinta Enggak gitu Jadi bersyukurlah kamu Ketika dia yang bujin sama kamu Itu tandanya Kamu spesial bagi dia Gitu Karena apa yang ada Di dalam diri kamu ini Gak didapatkan Pada diri orang lain Gitu Jadi bersyukurlah kamu Terus orang ini juga Menurut aku Dia orangnya gak enakan Ya Dia orangnya Gak enakan Orangnya gak bisa Gitu loh Dalam artian Orang ini suka Memendam masalah dia Jarang sekali ya Dia menceritakan tentang Kelukesah atau Kesedihan dia ini Ke kamu Gitu Semata-mata karena Dia gak enak Dia gak mau Membebani seseorang Yang dia sayangi Gitu Selagi dia bisa Memencakan masalah Diri dia sendiri Maka itu akan Dia lakukan Tanpa harus Membebani Fikiran pasangannya Gitu Ya semata-mata Karena dia cinta Sama kamu dong Gitu ya Kalau gak Dia gak cinta Ya pasti dia udah Banyak sekali Mengeluh ke kamu Gitu ya Agar dapat Bantuan dari kamu Tapi kalau orang ini Gak Dia gak mau Membebani dari kamu Karena dia orangnya Gak enakan Terus kita lihat lagi Ya Bagaimana sifat dan karakter Seseorang yang akan Datang menemui kamu ini Bagaimana sifat dan Karakternya Oke Kalau disini sih Aku melihat ya Dia ini Sebenarnya tipikal Seseorang yang Dia ini orangnya Orang yang Gampang kangen Ya sebenarnya Tetapi karena Jarak ruang dan waktu Yang memisahkan kalian Sehingga tuh Ya Mau gak mau Dia dengan sangat berat hati Dan terpaksa Gitu ya Dia mau menjalani LDR ini Gitu Padahal jika ditanya tuh Orang ini sebenarnya Tipikal seseorang yang Lebih suka berinteraksi Atau ketemu langsung Sama pasangannya Tetapi ketika dia Sudah merasa Jatuh cinta sama kamu LDR pun gak apa-apa Walaupun berat Harus dia jalani Gitu Walaupun sebenarnya Kalian ini sering komunikasi Sering teleponan Gitu Ini tuh gak mengobati Rasa lukanya dia Sebenarnya Rasa rindunya dia Maksudnya ya Gak mengobati Rasa rindunya dia Karena rasa rindu Orang ini tuh Ketika dia sudah Berhasil menemui Seseorang yang dia sayang Secara langsung Gitu ya Terus juga disini Orangnya punya tujuan Yang jelas Ya Dalam artian tuh Gak angin-anginan Gitu ya Karena menurut aku tuh Orang ini punya Mimpi dan ambisi Yang besar Dimana mimpi dan ambisi Yang besar tersebut Ya dia ingin Sekali Gitu ya Membawa hubungan ini Kedalam langkah Yang lebih serius Ya Kedalam ikatan Yang baik Dilesmikan negara Maupun agama Gitu Karena memang Dia ini sebenarnya Orang yang cukup peka banget kok Dia tau apa yang kamu inginkan Karena sebagian besar Di antara kamu Saat ini energinya Ya Ada yang pengen-pengen tuh Cepet-cepet diikat sama dia Dinikahin dia Ditemuin ortunya Sama dia Gitu ya Ada yang seperti itu Dia paham Dan peka Gitu loh Cuman sabar Gitu loh ya Sabarnya itu bukan Berarti dia mengulur-ngulur waktu Enggak Gitu Karena segala sesuatu kan Juga butuh yang namanya Mental Materi Kesiapan batin Gitu ya Kesiapan rohani Just money Itu harus dia persiapkan Bener Gitu Sisi negatif orang ini Dia tipikal seseorang Yang suka curigaan Gitu Orangnya curigaan Ya gak tau kenapa Misalkan Kamu keluar Ya dia pasti langsung tanya Kamu keluarnya sama siapa Beneran Sama temenmu Sama sahabat Atau sama siapa Gitu Dia orangnya itu Kayak gitu Ya Karena apa Ya dia lakukan kayak gitu Itu bukan karena Dia gimana-gimana ya Karena dia gak pengen aja Gitu Ada Orang lain yang berusaha Deketin kamu selain dia Karena bagi dia Kamu itu miliknya dia Gitu Terus juga disini nih Ada ya Seseorang yang Menurut aku sifat Seseorang yang mau datang Nemuin kamu ini Orang ini tuh sebenernya Orang yang Susah ditebak Apa kemauan Dan keinginan dia Gitu loh Terkadang tuh Orang ini juga Membingungkan Gitu loh Kamu yang menjadi Pasangannya aja Terkadang suka bingung loh Sebenernya kamu ini Pengennya gimana sih Gitu ya Kok terkadang serba Salah juga Gini salah Gitu salah Diem salah Ngomong diomelin Gitu ya Diem juga Didiemin Sebenernya Apa sih Keinginanmu Gitu Karena menurut aku tuh Orangnya Orang yang suka ribet Gitu ya Tapi Di balik ribetnya ini Orang ini tuh Orang yang Menurut aku Dia cukup setia Terus orangnya juga Orang yang gak bisa Pisah jauh dari kamu Gitu Makan ada beberapa Di antara kamu tuh Yang pernah sempet Hampir putus sama dia Hampir berakhir hubungannya Tapi tetep ya Dia gak mau Diputus Dia gak mau Dipisahkan darimu Karena dia sudah Terlanjur besar Rasa sayangnya Ke kamu Gitu ya Dan dia juga Sudah merasa bahwa Sudah banyak suka dan duka Yang udah kita lewati Masa kita putus Gitu aja Dia gak mau Gitu ya Karena menurut aku Bagi dia Kamu ini sangat berharga Kamu tuh bersinar Auramu juga baik Gitu ya Terus Kamu ini orangnya bisa ngalah Bisa mengerti keadaanku Itulah alasan Kenapa aku gak mau Lepas dari kamu Wah Sedalam itu ya Gak segampang itu Mencari penggantimu Gitu ya Terus kita lihat disini Pesan semesta ya Aku ngambil berdasarkan Pesan semesta Dan ngelihat Apa tujuannya Kita lihat Kebanyakan ya Tujuan mereka ya Semata-mata Mereka punya rencana Untuk datang menemui kamu Karena Untuk mengobati Rasa rindu Yang sudah lama Dia rasakan Ada juga yang memang Sengaja untuk mengobati Rasa penasaran Dan ingin tahu Ya seperti apa sih Kamu secara langsung Jika dibandingkan Di telpon Gitu Terus juga disini Terlihat cukup jelas Ada yang memang tuh Mereka ingin Menunjukkan Atau memberikan sesuatu Ya mungkin dia Ngasih kamu cincin Ngasih kamu kado Atau dia Mau Menunjukkan Keseriusannya Gitu ya Datang ke ortumu Ataupun mungkin Melamarmu Ada yang seperti itu Ya Terus disini Ada juga yang Niat tujuan dia Datang menemui kamu tuh Ya mereka ingin Ngikat kamu Ngikat Yang bisa dibilang Kalau kamu saat ini Sedang pacaran sama dia Ya berarti dia akan Dia akan ngajakin Kamu tunangan Kalau saat ini Kamu merasa Bahwa kamu Sudah bertunangan Sama dia Ya dia bakal Ngajakin kamu Untuk menikah Gitu Atau sebaliknya ya Terus juga Disini tuh ada Yang sepertinya Yang mau datang Menemui kamu ya Mereka ada Yang mau menepati Janji dia Gitu Ke kamu Gak tau janji apa Yang pernah dia Buat ke kamu Misalkan Beliin kamu rumah HP Ataupun Ngasih kamu duit Atau mungkin Menjanjikan pernikahan Ya itu semua Akan dia lakukan Gitu ya Ke kamu Karena dia gak mau Gitu ya Kamu menganggap Dia ini cuma ngomong doa Gak mau Gitu Karena kan dia ini Orangnya bertanggung jawab Maka apapun yang terjadi Dia akan siap bertanggung jawab Kayak gitu loh Terus Disini juga Ada yang memang Bertujuan tuh Kayaknya Kemarin tuh ada deh Yang sedang marah-marahan Atau ada konflik batin Yang belum usai Nah Orang ini mau datang Menemui kamu Semata-mata Dia ingin berdamai Ingin memperbaiki Suasana Agar tercipta Menjadi hubungan Yang kayak dulu-dulu lagi Gitu loh Karena kan pada saat Dulu ya Dia sama kamu Itu begitu adem-ayemnya Begitu tentremnya Begitu saling perhatian Saling sayang Nah dia merindukan Fase-fase yang dulu Makanya dia datang Menemui kamu Untuk memperbaiki Agar suasana hubungannya Kembali membaik Seperti yang dulu Jadi seperti itu Oke Terima kasih banyak disini Buat teman-teman semuanya Yang sudah nyimak Readingan Clarissa Mulai dari awal sampai akhir Ya semoga readingan ini Bisa memberikan energi yang positif Buat teman-teman semuanya Dan bagi kalian yang mau gabung Di pembacaan tarot Berbayar Konsultasi Coaching Reading Kalian silahkan Hubungi kontak banyak Clarissa yang ada di bawah Deskripsi video ini Atau yang ada di pojok kiri atas Oke thank you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati